Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QA Learning Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai satuan panjang Apa itu satuan panjang? Satuan panjang adalah satuan yang biasanya digunakan untuk menentukan panjang atau ukuran suatu objek atau benda Di sini untuk satuan panjang kita mengenal yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter Di sini satuan panjang itu bisa dikonversi yaitu dengan cara mengkali dan membagi dengan suatu nilai Yaitu sebagai contoh jika dari kilometer ke hektometer maka itu dikali dengan 10 Sedangkan untuk hektometer ke dekameter itu dikali juga dengan 10 Jadi ketika ada soal sebagai contoh Satu kilometer berapa dekameter Maka disini turun sebanyak 1, 2 Berarti 10 dikali 10 Hasilnya sama dengan 100 Ya Oke Sebagai contoh berikutnya 2 kilometer Berapa meter? Maka disini dari dekameter turun lagi ke meter Ya Maka itu dikali dengan 10 Jadi Jadi dari kilometer ke meter Dia turun berapa kali? Satu Dua Tiga Jadi 10 dikali 10 dikali 10 Hasilnya Seribu Jangan lupa dikali dengan angka yang di depannya Yaitu Dikali dengan 2 Jadi 2 dikali seribu sama dengan Dua ribu meter Begitu Ya Bagaimana dengan pembagian? Pembagian ini berlaku ketika Satuan itu dikonversikan secara naik Misalnya Dari milimeter ke sentimeter itu Dibagi 10 Dari sentimeter ke desimeter itu Dibagi 10 Dari desimeter ke meter itu Dibagi 10 juga Ya Sebagai contoh 3000 Millimeter Sama dengan Berapa Desimeter Ya Dari millimeter Berapa desimeter Jadi kita lihat Disini dia naik Millimeter ke sentimeter Kemudian ke desimeter Dia naik sebanyak 2 kali Berarti 3000 Dibagi Karena dia naik sebanyak 2 kali Maka Dibagi 100 Karena 10 dikali 10 Sama dengan 100 Setelah itu dicoret Lihat seperti ini Angkanya 2 di bawah dan 2 di atas Hasilnya sama dengan 30 desimeter Begitu Ya Sampai sini Masih bisa dipahami ya Untuk lebih detailnya Maka saya akan memberikan contoh soal Nina memiliki pita sepanjang 6 meter Pita tersebut diberikan pada ria 120 cm Ibu Memberi Nina Pita 0,5 Desimeter Berapakah panjang pita Nina Sekarang Maka Kita harus Merubahnya Ke Satuan yang diinginkan Karena disini Contohnya Tidak Dijelaskan Satuan apa yang diinginkan Maka kita bisa Membuat Satuannya menjadi Satuan awal Yaitu Meter Ya Dalam meter Jadi kita bisa tulis disini Awalnya Nina punya 6 Meter Kemudian Pita tersebut Diberikan ria 120 cm Berarti Dikurang 120 cm Ya 120 cm Kita rubah ke meter Supaya Seragam Dari cm Ke meter Berarti dia Naik ya cm Desimeter Meter Dia naik Sebanyak 2 kali Jadi 120 Dibagi Dari cm Ke Meter 1 2 Berarti Dibagi 100 Karena dia naik 2 kali Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 Karena dia naik Jadi dibagi Hasilnya Sama dengan 120 Dibagi dengan 100 Hasilnya sama dengan Kita Bagi Dengan cara Memberi koma ke depan Sebanyak Nolnya 2 kali 12 Berarti 1,2 Meter Ibu Memberi Nina Pita Sebanyak 0,5 Desimeter Setelah itu Ditambah 0,5 Desimeter Kemudian kita Rubah ke Dalam meter Nah disini Desimeter Ke meter Itu naik Sebanyak 1 kali Berarti Dibagi 10 Jadi 0,5 Dibagi 10 Hasilnya Sama dengan 0,05 Meter Begitu Berapakah Panjang Pita Nina Sekarang Awalnya Nina punya 6 Meter Setelah itu Diberikan Ke Ria Itu 120 Maka Berkurang 1,2 Meter Kemudian Diberi lagi Oleh Ibu Itu 0,5 Desimeter Dirubah Menjadi 0,05 Meter Jadi Saya tulis Di atas Ini ya 6 6 Meter Dikurang 1,2 Meter Ditambah 0,05 Meter Begitu Hasilnya Sama dengan 6 Dikurang 1,2 Bisa Saya tulis Disini Untuk Cara Caretannya 6 Dikurang 1,2 Ini 6,0 Ini 8 1 Ini 4 4,8 Setelah Setelah 4,8 Ditambah 0,05 0,05 Oke Berarti 5,8 4 Maka Hasilnya Antara Pengurangan Penjumlahan Pada Item-item Yang diketahui Hasil Akhirnya Sama dengan 4,85 Meter Jadi Pitanina Sekarang Panjangnya Sebanyak 4,85 Meter Gitu Jadi Apa tujuannya Untuk Dikonversi Kesatuan Yang sama Tujuannya Adalah Supaya Memudahkan Kita Untuk Menjumlah Satuan Panjang Tersebut Jadi Kalau Misalnya Satuannya Itu Berbeda Otomatis Kita Tidak Bisa Menjumlahkannya Karena Satuan Atau Skalanya Berbeda Begitu Oke Sampai Disini Bisa Ya Teman Teman Oke Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Tapi Jangan lupa ya Untuk Klik Subscribe Like Share And Comment Terima kasih Sampai jumpa